selamat menikmati sesuai dengan judul konten kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pemupukan pertama pada tanaman cabe hal ini akan kita bahas secara detail oke tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi serta tutorial video di dunia pertanian mungkin diantara beberapa petani kita di Indonesia apalagi para petani pemula pada tanaman cabe masih akan sangat bingung bagaimana cara kita menentukan waktu pemupukan sesulan pertama pada tanaman kita apakah kita akan melihat dari hari setelah tanam atau lain sebagainya oke saat ini kita akan bahas masalah tersebut jadi di belakang saya disini merupakan tanaman cabe yang kemarin sudah saya tanam dan disini sudah berusia 8 HST tentunya waktu yang tepat untuk kita melakukan pemupukan pertama pada tanaman cabe kita hal yang penting atau yang perlu kita lakukan adalah melihat kondisi dari tanaman tersebut yang perlu kita ingat bahwa dalam melakukan perawatan pada tanaman tidak sama dengan kita menghitung angka di dalam ilmu matematika tentuanya semua kita lihat dari kondisional atau kondisi dari tanaman itu sendiri kita tahu bahwa di dalam struktur sebuah tanaman ada satu unsur yang sangat penting bagi tanaman itu sendiri yaitu zat hijau daun atau yang biasa kita sebut dengan klorofil oleh karena itu untuk mengetahui waktu yang tepat untuk kita memberikan pemupukan susulan pada tanaman cabe kita tentunya kita juga harus mengetahui kondisi dari tanaman tersebut apakah sudah waktunya kita memberikan asupan untuk menunjang klorofil itu sendiri karena peran klorofil akan sangat penting bagi tanaman khususnya tanaman cabe yang masih dalam fase-fase vegetatif untuk membantu proses fotosintesis mereka sehingga tanaman itu sendiri akan dapat tumbuh secara maksimal oke seperti apa video lengkapnya teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan yang pertama bisa kita lihat pada kandungan klorofil yang ada pada tanaman itu sendiri biasanya tanaman yang kekurangan klorofil akan ditandai dengan tidak adanya zat hijau atau warna hijau pada tanaman yang masih muda baik pada batang maupun pada daun tanaman itu sendiri biasanya hal ini akan ditandai dengan memudarnya zat hijau yang ada pada batang seperti ini dan juga warna daun yang berwarna kuning pucat oleh karena itu ketika tanaman kita sudah teridentifikasi dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi maka di saat itulah waktu yang sangat tepat untuk kita memberikan pemupukan susulan pertama jadi disini terlihat hampir 80% tanaman yang sudah kita tanam kemarin dan sudah menunjukkan tanda-tanda hilangnya zat hijau pada batang dan juga daun tanamannya jadi beda halnya dengan tanaman yang baru kita tanam kemarin yang bisa kita lihat disini zat hijau daunnya masih sangat tercukupi jadi bisa dilihat pada tekstur batang serta daunnya yang terlihat masih berwarna hijau segar maka jika kita bandingkan maka perbedaannya akan sangat jauh sekali jadi ini merupakan tanaman yang sekitar 4 hari yang lalu kita tanam yang berada di tengah gulutan ini lalu pupuk apa saja yang perlu kita berikan pada pemupukan pertama atau pemupukan susulan yang pertama pada tanaman kita saya sangat merekomendasikan bagi teman-teman petani di seluruh Indonesia khususnya bagi para petani pemula ketika fase-fase vegetatif seperti kondisi tanaman saat ini kita bisa memberikan asupan dengan kandungan unsur hara nitrogen paling tinggi dan juga dengan unsur hara pospor karena kedua kandungan hara tersebut akan sangat membantu untuk menunjang perkembangan vegetatif secara maksimal dan yang perlu teman-teman garis bawahi untuk musim penghujan seperti saat ini maka kita harus menggunakan unsur hara nitrogen dalam bentuk nitrat karena nitrogen dalam bentuk nitrat tidak akan menyebabkan kemasaman pada tanah saya kira di pasaran sudah banyak kios-kios yang sudah menjual pupuk dengan kandungan unsur hara nitrogen dalam bentuk nitrat demikian video saya kali ini semoga video tadi bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan insya Allah akan saya update terus perkembangan tanaman cabai ini dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya dan jangan lupa semangat terus para petani muda Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati